Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini, saya akan membuahkan review dari, ini dia, Razer Hammerhead TWS 2nd Gen 2021. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Razer Hammerhead ini merupakan unit pinjeman dengan catatan, yang minjeminnya minta taruh link di deskripsi. Video ini juga 100% opini pribadi saya terhadap si Razer Hammerhead ini. Yuk kita mulai dari, DUS-nya. DUS tampak depannya kayak begini tuh, ada Razer Chroma RGB, wow, TWS dengan RGB, luar biasa. Ada juga ANC dan juga Gaming Mode. Belakangnya tuh, fitur-fiturnya kayak begitu. Sisi kirinya, sisi kanannya, ya, kita buka. Waktu awal ini, dibungkus plastik kayak gini. Dapet apa aja? Kabel type C? Eartip size S, M, dan L. Ada apa ini? Tuh, ya, silahkan, baca sendiri aja. Ada lagi si manualnya yang gak akan saya baca. Ini dia unit charging case-nya. Bahannya dari plastik dop yang udah ada sedikit lecet disininya kayak bekas kuku. Ini ada tulisan Razer-nya, ini ada tampak belakangnya, ini ada port charging-nya. Ini juga ada TWS-nya, tuh, RGB. Di depannya ada battery indicator untuk si case-nya. Ada tiga warna. Kalau masih full, hijau. Kalau udah berkurang, oranye. Kalau udah lowbat, merah berkedip-kedip. Si charging case-nya ini ada magnetnya supaya TWS-nya gak jatuh. Ini tapi, magnetnya saking kuatnya agak sedikit susah ya kalau mau keluarinnya. Ini saya bingung, pegangnya bagian mana, tuh? Ya, oke, keluar. Ini keluarin aja kali dua-duanya. Nih, si body dari TWS-nya. Dia plastik glossy, tapi ini lumayan scratch resistant. Saya cek, liat, belum ada, gores-gores di si body-nya. Ini juga ada touch panel. Ini eartips-nya bentuknya oval ya. Agak susah kayaknya kalau mau tip rolling. Ini di bagian bawahnya ada, tuh, pin untuk ngecas ke charging case-nya. Kita bahas fitur-fiturnya si Razer Hammerhead ini. Fiturnya, dia ada ANC. Ada juga Ambient Mode. ANC-nya ya lumayan lah. Gak sekedap Sony WH-1000 series, tapi ini udah lumayan kedap. Ini bisa ngilangin background hum, kayak suara kendaraan, suara kereta api, suara kipas, suara AC, suara hujan juga. Ini agak teredang. Tapi ini belum bisa ngerdam contoh. Kalian di kafe, ya kalau bisa jangan nge-kafe dulu, kita masih pandemi. Contoh aja ini. Kalau di kafe misalkan ada anak kecil nangis, pakai ANC, belum ketutup suaranya. Ambient Mode-nya kita bahas. Ini lumayan. Misalkan kalian yang suka olahraga, sepedahan, atau lari-lari, jogging, yang suka ngedengerin lagu pakai earphone, dirasa agak sedikit khawatir. Takutnya ada kendaraan, nanti ketabrak, kesenggol, atau gimana. Ini ada Ambient Mode-nya. Ambient Mode-nya sayangnya dia gak ada settingannya kayak TWS-TWS apa ya? Samsung ya sebut aja. Di Samsung Ambient Mode-nya ada. Contoh, mau masukin suaranya berapa persen ke si IM-nya. Di sini cuma bisa antara on atau off. Selain itu juga, ini IPX4 Splash Resistant. Tentunya ada juga yang terpenting fiturnya ini, RGB Chroma. Ada lagi ini, Gaming Mode yang beneran low latency. Gaming Mode-nya saya tes di Real Drum, ini saya agak kaget loh. Kayak bener-bener si latency-nya minimal banget. Kalau yang kemarin di Sika ZAZ09 masih sedikit noticeable, ada delay di sini. Hampir kayak Real Time. Ya ini delay-nya minim banget. Ini misalkan kalau kalian pakai Gaming PUBG Mobile, COD Mobile, ini udah cukup loh. Gak berasa ada delay aneh-aneh. Ini udah lumayan termasuk Real Time lah. Selain itu juga, kalau kalian para mobile gamers, ya balik lagi, ada fitur RGB Chroma-nya ini bisa nambah skill kalian, tiba-tiba jadi pro. Kita bahas B3 Live-nya. Dengan kondisi ANC On, RGB On, ini 1 jam berkurang 30%. Dengan kondisi ANC Off, RGB On, 1 jam berkurang 20%. Kalau misalkan dimasukin si TWS-nya ke charging case-nya 10 menit, nambahnya dia 25%. Lumayan. Ngecas 10 menit, nambah 1 jam. Selain itu juga, ini ada aplikasi bawaannya. Aplikasinya bisa apa aja sih? Bisa untuk nge-set equalizer. Ada preset bawaannya yang menurut saya agak unusable, ya. Ini yang bikin profile preset-nya luar biasa. Ini udah lumayan nge-bass, masih ada preset buat nge-boost lagi si bass-nya. Wow! Untungnya ini bisa custom equalizer juga. Selain itu, fiturnya bisa atur ANC On, atau Off, atau Ambient Mode. Bisa juga remap function dari si touch panel yang di sini. Ada juga tombol smart link untuk aktifin gaming mode atau normal mode. Selain itu, ada pilihan chroma effect untuk nyalain atau matiin RGB-nya. Untuk setting RGB-nya, harus download lagi aplikasi chroma RGB di App Store kalian. Preset chroma-nya ada spectrum. Dia muter-muter dari warna merah, kuning, hijau, biru, ya. Dia warnanya ganti-ganti. Ada mode static, ya, kayak namanya. Warnanya static. Misal pink, dia pink terus. Misal hijau, dia hijau terus. Mode breathing, atau bernafas. Ya, dia jadi contoh. Ngeset warna hijau. Hijaunya dia nanti nyala, mati, nyala, mati. Ada lagi mode audiometer. Dia bakal kedip-kedip sesuai loudness dari audionya. Yuk, langsung kita bahas ke sound-nya. Dengan preset-nya, dia default, atau dengan kata lain, equalizer off. Overall, tonality-nya fun, ngebass, warm. Ada sedikit cering di lower treble-nya, tapi masih smooth. Untuk sound-nya, ini aman dari background hiss. Bagus. Bass-nya dulu. Bass-nya dia boomy, rumble, nggak begitu speedy, dipakai untuk metal double pedalan berasa keteteran. Ini cocoknya untuk lagu-lagu, jedak-jeduk, atau kekinian, pop, R&B, K-H-pop, J-pop, rap, EDM. Dan yang temponya pelan-pelan, atau lagu mellow. Mid-range-nya. Dia, karena bass-nya yang agak boost sayang sekali, jadi agak ketutupan di belakang bass-nya. Untuk saya sih, saya rasa ini agak sedikit muddy ya. Suara vokalnya juga dia agak sedikit, apa, bindeng ya. Agak nasally, sedikit banget sih. Kita masuk treble-nya. In my opinion, treble-nya yang paling lemah dari si TWS ini. Kenapa? Di lower treble-nya dia ada sedikit peak kayak di boost. Mungkin maksudnya biar nggak ketutupan treble-nya sama bass-nya. In my opinion, sih nggak tajem. Tapi treble atasnya juga memang ada berasa roll atau smoothing. Selain itu, timber dari treble-nya agak kerasa sedikit, apa ya, boxy, plastiki kali. Kita masuk technical-nya. Stage-nya ini lumayan luas. Terutama kalau untuk TWS ini masuknya, in my opinion, udah megah. Kalau masih kurang, kalian nyalain aja ambient mode-nya biar kerasanya mirip headphone open-back wannabe. Open-back KW, karena ini nggak open-back. Imaging, positioning, separasinya. Imaging dan positioning-nya lumayan oke. Ini sebagai IEM tanpa mandang TWS-nya. IEM 2 jutaan, ya berasanya kurang lebih emang seperti ini. Dengan kata lain, ini bisa bersaing di imaging dan positioning-nya versus IEM 2 jutaan. Minusnya di separasi nih. Karena dia pembawaan yang agak bassy dan bass-nya juga agak lambat. Kalau dikasih lagu yang kompleks ini agak bertumpuk. Detail retrieval-nya kayak apa? In my opinion, sejujurnya aja, detail retrieval-nya seadanya. Bukan anti-detail sih, tapi emang ya biasa aja. Komparasi? Tanya aja langsung di kolom komen tersedia. Konklusinya gimana? Konklusinya kalau kalian memang nyari TWS yang fun. Bass-nya boost, punya fitur ANC, ambient mode. Juga RGB tentunya. Kalian para gamers nih. Dengan pakai TWS RGB, skill kalian auto jadi pro player. Oke. Yang paling penting nih, misalkan kalian memang gamers mobile pengen TWS yang beneran latency-nya low gak kerasa. Nih, ini luar biasa. Saya pun ya agak sedikit mind blown ya. Bluetooth hampir kayak rasa kabel. Untuk dipakai gaming, latency-nya rendah banget. Paling kayak gitu aja kali take review saya dari si TWS ini. Sebelum ending, apabila dirasa sedikit membantu atau tercerahkan atau untuk isi-isi waktu luang aja, boleh dong like, subscribe juga. Sebelum ending, saya ingatkan selalu patuhi prokes dan jangan lupa makan secukupnya, minum secukupnya, mandi supaya tidak bau. Tidur yang cukup, jangan bergadang terus. Olahraga dan berjemur supaya sehat. Sekian dari saya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.